Yang berkesan tuh, inget gak sih Bu yang kita sering nyolong susu? Tuh alhamdulillah ya ayah Mbak Lala bisa keliling dunia Masya Allah Bukanya itu adalah satu Bu Gak bisa main sama temen-temen Subscribe Pencet tombol merah Pencet tombol merah Pencet tombol merah sekarang juga Pencet tombol merah Pencet tombol merah Pencet tombol merah Hai guys Balik lagi di podcast Tika Ini Mama kedatangan Cucu tersayang sama Mbaknya tersayang Siapa? Yooo Mbak Lala sama Rafathar Rafitir Eh... Fitili Fitili Nah sekarang yang mau nanya Tita atau Aak? Dulu Ya gimana Pak? Kira-kira yang mau nanya siapa dulu? Tita 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 Kok gitu? Oh ini podcastnya Tita Oke Nah saya mau nanya ya Kamu pertama kali ke Jakarta tahun berapa? 2015 Eh tapi kalo yang sebelum-sebelumnya sering Bu Tapi... Bukan waktunya pertama kali Jakarta terus kerja Baru 2015 Eh kalo pertama kali Jakarta sih dari SMP Bu setiap liburan sekolah Tapi kalo pertama kali kerja Ya sama Itu Ibu Ikut Rafathar Wuuuuh Rafathar masih bayi kan? Umur sehidu inget ga? Iya Kita nungguin kamu kalo ga salah Kita telfon-telfon kamu tuh belum Abis kelar lurus SMA Iya Lurus SMA Jadi Mbak Lala ini Dulu SMA nya di Lampung Jadi kakak iparnya Mbak Lala itu kerja sama Mama Ya kan? Nah baru dapet Mbak Lala itu susah Nunggunya lama Kita maunya Mbak Lala dateng tuh sebelum Rafathar lahir Tapi dia ga dateng-dateng Nah baru Rafathar seminggu ya kalo ga salah ya? Iya Jadi Rafathar lahir tanggal 15 Lala masuk tanggal 21 Tuh pasti seminggu Seminggu Jadi kita di kapital juga kan? Iya di kapital Tapi lantai 18 yang belum dibawah Segini loh badannya Kecil banget Kecil banget Kecil banget Sekarang segini Inget ga kamu pertama-tama kali ngurusin Rafathar? Nah Inget waktu itu pertama kali kan Lala cuma bantu-bantu doang Bantu-bantu Nyiapin barang-barang Dulu waktu awal-awal tuh seling banget ketinggalan Ya bener Ketinggalan Jadi ketinggalan barang Karena kan belum paham Jadi kan Mama dulu waktu Rafathar bayi Jadi Mama yang tukang jemur Di CC ya? Iya CC di bawah Di bawah Jadi Mbak Lala yang suka bawain barang-barang Yang paling gendong ini loh Ini loh Si Ganteng Tita ini loh Si Ganteng inget ga dijemur sama Tita? Hah? Gini kayak kondok gini Terus pakein Tita pake kacamata Iya kan? Iya kan? Oh ada loh foto-fotonya Nah mau tanya lah Apa yang kira-kira yang paling kamu ngerasa paling berkesan dari waktu bayi sampai sekarang Rafatharnya? Yang berkesan tuh Ingat ga sih Bu? Yang kita sering nyolong susu Hahaha Hei 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 Jadi inget ga? Rafathar itu tidurnya sama siapa? Sama Ibu Oh Rafathar itu tidurnya sama Tita Jadi itu Kan dulu Rafathar itu gendut ya Bu ya Gendut bang tembem Terus sama bu gigi itu ga gistok Iya jangan banyak-banyak lindung susu Pokoknya dijatahin ya Ingat ga? Jadi yang tukang nyolong di lemari es kan Jadi kita kan apartemennya Maksudnya kita apa sih? Connecting ya Connecting Jadi susunya itu di sebelahnya kan Jadi tidurnya di kamar saya Ingat ga? Iya Mbak Lala nyolongin Terus saya manasin di kamar Tuh Terus yang di belakang-belakang maju-majuin Iya jadi biar nak tawar ada tanggalnya ya Iya karena ada tanggalnya susunya Nah coba banyak Kenapa? Mbak Lala Mbak Lala saya mau sama As Sampai aku yang koreng Kenapa? Tetap diurusin ya sama A-A sama Mbak Lala ya? Iya Kenapa Mbak Lala ga takut kena Corona gitu? Tau Kenapa Mbak Lala ga takut sama Corona Ya engga lah A-A kan bosnya Mbak Lala nih ya kan? Wah bos Mama kan lagi hamil Terus A-A sendirian sama Mama Ga mungkin lah Mbak Lala tinggalin sendiri di atas Bener lah Ya? Bener kan sama A-A Bener lah Kayak engga? Ya engga lah Kalau engga Mbak Lala ga mungkin dijagain A-A kan? Ga mungkin Ga mungkin cerewet ya kan? Tita tanya Waktu A-A sakit Covid Mbak Lala jagain ga sih? Engga Hah? Bener Lah siapa yang jagain? Siut Iya bener Emang kamu ga takut ya waktu Mbak Gigi sakit kena Covid Terus A-A juga kena Covid Kan kamu negatif ya? Negatif Terus kamu tetep jagain disitu Tetep ngurusin Kamu ga takut? Sebenernya Kayak Lala mikirnya gini Bu Satu Pertama kan hari pertama tuh Disuruh pake APD kan? Eh saya ada disitu hari pertama Ibu bukannya ngasih APD nya Katanya Ini biar Apa? Jaga-jaga Tapi Udah seharian semaleman Bu pake APD Engap Bu Pakai sarung tangan Masker double Engap Lala pikir-pikir Ah udahlah ya Udah satu Maksudnya udah satu udara juga Udah Walau walam ya Ya udah Walau walam ya udah Lillahi ta'ala aja lah Ya udah lah kalo emang udah kena ya Emang mau kena gitu Yang penting kan Gimana kitanya aja berpikir positif aja Udah walau ada Corona ternyata Iya Jadi berpikir positif aja Ya udah lah ya Kalo mau kena ya udah kena Kena aja Ternyata Alhamdulillah Sampai Gu gigi Ya udah sudah sama ti tadi Loh Alhamdulillah Sampai Bu gigi sama Rasatar sama Parafi negatif Barulah kena Jadi gantiannya emang bener ya Jadi biar Bisa ngurusin Jadi gantian ya Iya Kayak emang udah diatur aja Berdiatur apa ya Berdiatur apa ya Jadi Lala kayak apa Menghantarkan dulu Bener sih Yang lainnya negatif Baru Lala positif Ya Dan untungnya positifnya Lala cuma 3 hari Ya Suka dukanya Keliar sama mama Papa Suka dukanya Sukanya itu Alhamdulillah ya Mbak Lala bisa keliling dunia Masya Allah Masya Allah Mbak Lala bisa ngerasain naik pesawat Pesawat jet pribadi Mbak Lala bisa Nyobain apa yang kita di Australia Yang Mbak Lala ulang tahun Yang kita ada pesawat Naik air itu Apa Iya Helikopter di air Oide Iya kan Iya kan Kita kok gak ikut Waktu Mbak Lala ulang tahun Mbak Lala diajak naik itu Sama Bapak Keliling Australia Ngeliat Australia Dari atas Dukanya Dukanya itu Dukanya itu adalah satu Bu Gak bisa main sama temen-temen Ya Bu Yang gak ada libur loh Lala ininya gak libur deh Gak libur Tapi ya Kak Lala juga Ngaca lagi Kalo Lala mau minta libur Lala tuh mikir Ngeliat nih ya Lala tuh ngeliatnya gini Ih Terhati aja gak pernah ada libur ya Gak pernah ada libur Kerja Wai terus Lala merasa malu Bu Malu apa Lala sebagai Maksudnya sebagai karyawan Maksudnya sebagai karyawan Mau minta libur itu tuh Kek malu ngeliat bos aja kerja Banting tulang kayak gitu Gak ada libur Ini ada liburnya gak nih? Ada 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 Dia berkola Hahaha Oke itu Kayak mau minta libur tuh Kayak malu Kayak apa ya Kayak ngeliat Ih kas ya bos Lala aja Kayak gitu ya Maksudnya Gimana ya Ya kayak ngerasanya tuh Tapi emang terkadang tuh Ada kayak Seinginan tuh kayak Pengen main Sama temen-temen Mau libur gitu Kayak Ya Nongkrong Nongkrong gitu-gitulah Tapi kan udah sering Udah sering nongkrong sama Kalo ikut Bu Gigi kan sering nongkrong juga Ya tapi kan Maksudnya kan Ya beda Bu Nongkrong sama Bu Gigi sama Paras kan Kok nongkrong sama Orang bule Oh ya Allah Kok nyapa bule-bule Terus Ini Kalo misalnya nih Kamu paling sebel Kalo ngurusin Kalo ngurusin Rafathar Apa yang kamu paling Kaya gemes Atau gimana Apa A yang bikin Mbak Lala sebel Kalo ngurusin A Apa Apa Jawab Apa Apa Kalo Mbak Lala suka Paling Sebel Gini Banting-banting Bukan banting-banting Kalo A lagi apa Kenang Oh iya 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 A lagi apa Mbak Lala naik darah Mbak Lala paling sebel Kalo A lagi gimana Kalo A lagi Kalo A lagi Kalo dikasih tau Mau dengerin Emang dia ga dengerin Emang dia ga dengerin Dia kan bukannya anak baik Dia tuh baik Bu Rafathar Baik Tapi dia tuh suka lupa Suka hilaf Suka lupa Suka lupa Bu Baik sebenernya Tapi suka lupa Kalo kamu paling sebel Kalo dia ga dengerin Apa Ya kalo dikasih tau Dia tuh Gitu Gitu Bu Gitu Gitu Kelebihannya Mbak Gigi Atau Pak Raffi Kekurangan Mbak Gigi Atau Pak Raffi Menurut kamu tuh apa sih Selama kamu kerja Sama Ransi Dari Siapa dulu Bu Terserah 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 kamu Kalo Ibu gimana Kalo Bapak gimana Kalo Kalo Bapak itu Kelebihannya tuh Orangnya baik Bu Baik Emang Ibu ga baik Belum selesai Satu-satu Bu Satu-satu 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 Kalo Bapak itu Baik orangnya Terus Sama Maksudnya Sama Semua orang Nah Sama semua orang tuh Baik Terus Kalo ketemu orang Kenal ga kenal Itu tuh Kaya Ramah Kalo ketemu Bapak tuh Bapak itu Pasti kesannya baik Kurangnya Pak Ransi tuh Apa ya Terlalu Kerjanya tuh Terlalu jor-joran Iya Maksudnya ga Gak 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 Kesehatan juga sih ya Terus Kalo Bu Gigi Kalo Bu Gigi itu Baik Orangnya sama Kayak Bapak baik juga Alhamdulillah Terus Bapak sama ibu Orangnya Loyal Baik Terus Apa ya Kayak Kalo misalnya kan Beda Ya Dari cerita-cerita yang Orang-orang ya Bu ya Sesama pekerja yang Kayak Lala gitu Kayak Kalo Bossnya Lala Kayak Pak Raffi Bu Gigi tuh Alhamdulillah Gak memandang Kayak karyawannya gitu ya Mau dimanapun Kalo misalnya Makan lah Bu ya Hal kecilnya Hal kecilnya Makan aja Mau di restoran Mau semahal apapun Mau daging yang selembang 500 ribu Sama Kasar yang gitu Sama Maksudnya gak Gak yang di Beda-bedain Iya Mau itu supir Mau yang ngurus anaknya Masya Allah Mau itu Ajudan Mau itu patwal Mau itu orang lain Itu sama Mau kita nambah Mau di tempat mahal Disuruh Kalo kita kurang Disuruh nambah Bahkan disuruh Makan-makan mahal Ini yang enak nih Ini yang mahal Coba ini Gitu Jadi kayak begitu Di restoran tuh Semua Di menu itu Dipesan Tapi yang ngabisin gak Hahaha Makanya Makanya Kenai Hilangin Makanya Rata-rata Semua yang kerja sama Pak Raffi Beli bikin Kenceng sedikit Tolong Makanya semua yang kerja sama Pak Raffi Salam bu gigi tuh Yang awalnya dari segini Pasti semuanya jadi begini Gak laki-laki gak perempuan Nah kekurangannya Bu gigi ini Kan namanya manusia tuh Pasti ada kebian dan kekurangan Kekurangannya bu gigi tuh Bu gigi tuh Itu Lelet bu Lelet Terus Bu gigi tuh pelupa Pelupa Terus terang Cuek 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 Cueknya itu Bu gigi tuh gini Tempat yang Ada beberapa waktu Makanya Lelet tuh Kadang-kadang tuh Suka ini sendiri Apa Apa ya Suka Nelangsa sendiri Bu yang ngeliatnya Bu ya Bukannya apa Barang atau apa gitu kan Iya iya tau saya Dari dulu itu dia Barang itu bukan Bukan yang barang yang Bukan barang Ya iya Cikina Seseng dikit Kayak Kalau dia Bukan nyalur sajuang Naro uang Naro barang perhiasan Itu tuh Sembarang Iya iya bener 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 Bahkan dia pernah taruh kantong kotak perhiasan Itu tuh Ditaruh di bawah bu Di meja bawah Makanya Saya cuma pesen ya Kamu yang Maksudnya Orang yang paling kepercayaan Kalau kayak gitu Kamu tolong Karena saya tau banget Anak saya juga modelnya kayak gitu Jadi harus ada yang megang sendiri Jadi kita yang harus iniin Harus ya Iya bener bu Lala aja sampe Ya Allah bu Ini barang-barang Ya udah Lala Bu Ini sekotak loh Bu Ditaruh disini Iya emang bener sih Lala suka ngomong Lala tuh kadang-kadang Mungkin Mugi gitu Kesel kali ya sama Lala Kamu yang lebih bawel kan Lebih bawel Iya bener Lala tuh lebih bawel Lebih bawel Lebih bawel Sambugi Kamu tuh ya la Tapi kan demi kebaikan bu Kayak gitu lah Terus satu Sekarang kalau Rafathar nih Kelebihan Rafathar Dan kekurangan Rafathar apa Coba Ayo Berat Berat katanya Masih ada kelebihan dong Ini kan cucu Kelebihannya itu Anaknya itu baik banget Baik dong Masya Allah baik banget Terus Kalau sama mbaknya itu sayang Walaupun gengsi Sebenernya sayang sama mbaknya Jujur 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 Jadi bu ya Waktu itu Waktu Kapan ya Eh Lala tuh Sampai dia tuh ini Pernah Yang Lala tuh sampe nangis Meneteskan air mata tuh gini Gak nyangka ya bu Apa ya ayah yang kamu mau ngasih tabungan ke mbak Lala itu ya Mbak Lala mau ulang tahun ya ayah Halo Lala ya Waktu dulu Kau jangan lupa kali ya dia Lala tuh Eh enggak Eh enggak Eh janganlah Jangan bikin kayak bikinilah Yaudah Oh kalau Rafathar itu Keturangannya adalah Sumbuhnya pendek Oh emosian Sumbuhnya pendek Masih Tuka lupa Kalau itu tuh gak boleh Kalau itu tuh gak baik Gak apa Gak apa lah kalau ngelupa Mari-mari gak apa Gak boleh Gak boleh Anak sholah nih Tapi kelebihan itu dia tuh anaknya baik Penyayang sih dia Penyayang Terus Ya sampe Rafathar tuh bilang gini Sambal lak Waktu dia Lala itu parfum ya Jualan parfum Yang Lala parfum Yang Lala parfum Bukan parfum 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 Salah maaf Gampang Kalau minyak wangi Ya kalau minyak wangi Ya kalau minyak wangi Dia tuh bilang gini Mbak Lala A bantuin jualan sini Katanya nanti Kalau ada yang beli Uangnya Mbak Lala tabung Nanti Mbak Lala beli rumah Sama beli mobil Ya kata gitu Masya Allah Baik banget Cucu Tita baik banget Nanti uangnya Mbak Lala beliin mobil Bener itu A Bener itu Ih baik banget cucu Tita ya Allah Masya Allah Nanti kalau AA sudah punya adek Kira-kira Mbak Lala mau ngurusin adeknya A A atau A 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 Yo Baris? Harusin dua-duanya. Kasian dong. Gak apa-apa. Nanti A-A. Baru-baru-baru. Yang ngurusin A-A. Mbak Lala mau ngurusin A-A menurut A-A nih. Karena A-A pengennya Mbak Lala. Baris-baris-baris Kak. Enggak, kita tanya. Nanti kalau adiknya udah lahir, Mbak Lala ngurusin A-A atau adik aja? A-A, Baris Kak. Ada yang ngurusin adiknya kan bisa. Wow. Jadi gak boleh. Kan yang udah pengalaman kan Mbak Lala ngurusin. Gak boleh. Oh jadi tetep ngurusin A-A. Ya. Tita aja deh ngurusin A. Enggak, enggak, enggak. Masa Tita nya gak boleh ngurusin A-A? Waktu bayi kan ngurusin siapa? A, Tita mau nanya nih sama Mbak Lala. Kalau Mbak Lala nanti nikah. Maunya A-A, Mbak Lala menikah terus A-A siapa yang jagain? Sampai A-A umur 20 tahun. Masa iya sih? Kamu nikah gimana nanti kalau kamu nikah? Terus A-A nya sama siapa? Sampai A-A 20 tahun. Apa? Umur 20 tahun Mbak Lala jagain? Jagain. Kalau Mbak Lala punya anak? Udah umur 20 tahun, udah gak ada jualan. Apa liat Mbak Lala tua soalnya? Kamu kira-kira... Kamu kira-kira sampai kapan sih? Masih pengen jagain A-A? Insya Allah kalau Lala nanti nemu jodoh. Siapa tau di kemudian hari kan kita gak tau ya Bu. Tergantung Bu. Lihat sitpon juga. Maksudnya dari imamnya Lala gimana. Bolehin. Kan semuanya kita kan ngikut. Ya bener. Kita harus nurus sama suami. Ya bener. Kita harus nurus sama suami. Ya bener. Bergejolak atau dia lagi cranky. Ada dua opsi Bu. Opsi pertama dibiarin. Biarin aja. Dicuekin. Opsi kedua. Dilibawin. Apa sih ya kalau dilibawin tuh? Bawang. Bukan. Jadi selamurin gitu? Ya di selamurin gitu. Kayak. Misalnya ngomong yang lain atau. Terus. Kita lucu-lucuan atau apa gitu. Ya udah sementara segitu dulu. Karena anaknya sudah ngantuk. Mau pulang. Eh pamit dulu. Nanti kita bertanya lagi ya. Tadar Tita. Tadar dong. Oke guys. Hai guys. Rafatol mau pulang dulu. Rafatol apa yang pulang dulu? Ya udah A pengen kebaling-baling dulu ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Pencet mata AA. Hahaha. Pencet tombol merah. Oh. Pencet. Pencet. Pencet hidung ini. Pencet. Pencet handphone. Yaudah guys. Terima kasih ya. Karena AA udah ngantuk. Mau pulang. Jadi jangan lupa. Pencet tombol merah. Terus apa? Di like. Like. Comment. Comment. Dan share. Serta di subscribe. Oke bye. Bye.